Oke selamat sore teman-teman semuanya Tunggu lagi dengan saya Surya MS Retain Investment Oke teman-teman hari ini tanggal 29 April 2022 ya Kemarin udah tanggal 28 akhir itu adalah Hari terakhir bursa Di bulan April sekaligus Di hari terakhir Maksud saya hari terakhir bursa Di saat lebaran 2022 ini ya teman-teman Saya lihat sekilas kemarin banyak Saham-saham yang naik teman-teman ya Banyak banget ya Banyak banget saham yang naik Saya kebetulan lagi mudik Jadi gak bisa memantau secara singkat Dan bahkan sorenya saya gak bisa bikin video ya Sampai demikian hari ini saya udah update ya teman-teman Kita akan bahas untuk saham-saham apa saja yang naik Dan potensi-potensi dari saham-saham tersebut Oke baik teman-teman sebelum masuk ke materi Saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya ya Bahwa saya Surya MS Retain tidak terima titip dana trading Jadi teman-teman harus berhati-hati Apabila ada tawaran titip dana trading Matas namakan Surya MS Retain Oke baik teman-teman Kita akan tengok dulu ISG nya ya ISG nya itu Masih dalam rentang pergerakan ya Masih dalam rentang pergerakan yang sama Dimana closing nya adalah di 7228 Ini berarti masih dalam koridor support resist yang saya bikin Yaitu di kisaran support nya 7200 Terus kemudian 7150an 7100 seperti itu Jadi saya bikin support nya itu adalah support-support yang Angkanya cukup genap Angkanya genap seperti itu Oke kita saya perbesar dulu seperti ini teman-teman Nah kita bisa melihat bahwa low dari ISG kemarin adalah di sekitar 7200an Dan hike nya di sekitar 7260an Sehingga untuk saat ini Bisa close di atas 7228 Bisa close di 7228 atau di atas 7200 Jadi untuk support nya saat ini digunakan 7200 ya Candle terendah sebelumnya Yang pernah disentuh adalah di 7121 7120an teman-teman Itu adalah candle yang kita bisa gunakan sebagai support penting Namun sebelumnya ada 7163 itu adalah Support pertama dari Fibonacci Retracement di 23,6 Jadi kalau melihat kondisi sekarang ISG nya masih oke ya Oke terus kemudian kita lihat saham penggera indeks ya Kita lihat dulu saham penggera indeks Ya seperti ini Bahwa untuk tanggal 28 kemarin Indeks banyak disokong oleh bank mandiri teman-teman Yang naiknya 8,8% Ya kemudian Astra 6,3% ya Konsumer juga beberapa masih naik yang memiliki market cap tinggi Seperti Unilever United Tractor juga Terus kemudian ADMR ADMR ada Rominra dan juga Adaro sendiri ya Itu adalah saham-saham penggera indeks yang memiliki Apa ini? Pengaruh signifikan terhadap pergerakan indeks Nah terus kemudian juga ada Gotu yang turun 6,2% Teman-teman 6,2% TPIA turun, BBNI Arto juga turun Ini adalah saham-saham yang memberatkan indeks Jadi seandainya Saham-saham ini tidak turun dalam Terutama Gotu, Telkom Ini bisa jadi ISG nya akan Naik lebih tinggi lagi seperti itu Namun demikian dari sini kita bisa melihat bahwa ISG mau kondisi apapun Mau naik turun sepanjang masih dalam Koridor pergerakan Seperti ini Saya rasa masih cukup bagus Dan karena komposisi ISG ini Ini adalah dibentuk dari saham-saham pembentuknya Saham-saham pembentuknya Itu saham pembentuk indeks seperti ini Dimana kadang mix nya itu Terdiri dari beberapa sektor yang berbeda Contohnya kalau kemarin Kenaikan ISG yang kuat dan cukup kuat Bertahan tidak turun dari support pentingnya Itu karena masih kuatnya saham-saham blue chip Big cap ya teman-teman Blue chip big cap Ya karena kita tahu bahwa Saham-saham blue chip big cap ini Banyak mendominasi urutan-urutan Ya urutan-urutan penting lah 1 sampai 10 dari Market cap saham yang Bisa menggerakkan market cap Jadi apapun dari kondisi ISG mau naik atau turun Sepanjang Pergerakan saham ini Secara cat masih menarik Rentangnya seperti itu Saya rasa kita masih memiliki peluang untuk trading ya Trading dengan enak di ISG Bahkan itu pada saham-saham blue chip Kalau beberapa tahun lalu Saat trading saham blue chip itu Sempat tidak menarik Oke tadi penggerak indeks sudah kita bahas Sekarang kita coba akan tengok dulu untuk Regional Kita bisa melihat Dow Jones Dow Jones nya plus 1,8 Nasdaq 3,3% ya SP500 2% lebih Terus ini Hang Seng ini tanggal 29 Hari ini naiknya 4% Hang Seng nya 800 seperti itu Jadi kesimpulan untuk Hari ini hari kemarin ya Langsungnya untuk Besok ya market besok Tapi kan kita libur ya Itu Saat ini Untuk saat ini indeksnya Indeks regionalnya oke Tapi ini tidak menjadi patokan Karena kita libur ya teman-teman Karena kita juga Sebenarnya untuk bisa Untuk menganalisa seperti ini Kita juga harus melihat ke Ininya Kondisi dari chart nya ya Seperti Kita tengok Seperti ini Ini adalah kondisi chart-chart regional Seperti Ini DGI Ya memang Untuk Dow Jones kan dia habis turun dalam Ya Habis turun dalam Naiknya Kenceng juga Wajar Terus ini adalah Nasdaq Sama juga bentuknya Ini Hang Seng Hang Seng kan memang turun ya Terus Kemarin Sehari sebelumnya ribuan Dan Kemarin Nah Seperti itu Kemudian ini adalah untuk Bentuk dari komposite Atau Di ISG Secara ISG Secara pergerakan Trend nya masih sangat oke Oke tadi teman-teman Adalah untuk Bahasa nindek Kemudian Regional Kemudian Apa Kondisi regional Sekarang kita coba akan Tengok Harga komoditas ya teman-teman Harga komoditas kita Tengok dulu Sorry teman-teman Ini saya agak slow Pindah-pindahnya Karena saya menggunakan laptop Perangkat yang beda Tentu hands-on saya Gak secepat ketika Saya menggunakan Perangkat ya Perangkat yang biasa Saya pakai Seperti itu Oke Oke Sebentar teman-teman Saya stop dulu Saya agak kesulitan mencari kursornya Sekarang Sekarang Untuk Sekarang Sekarang with Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat saja teman-teman apakah akan lama atau enggak itu kita sebagai pelaku pasar dan kita hanya bisa melihat apa yang akan terjadi di market sambil kita melihat kondisi ini. Karena ini sangat menarik seperti itu ketika harga CPO ini naik saham-saham CPO di Indonesia enggak naik karena memang saham-saham CPO di Indonesia kan yang menghasilkan CPO dan terus kemudian di ekspor seperti itu. Sedangkan ada pelarangannya ada pelarangannya seperti ini kita lihat saya lihat ke depan akan seperti apa karena ini akan sangat menarik. dan kita bisa melihat harga harga saham CPO juga kemarin sempat turun ya teman-teman seperti itu untuk harga CPO kemudian untuk harga nickel yang masih dalam rentang gerak yang sama di 32 ribu sekian ya teman-teman. Untuk crude oilnya ini sudah mulai naik lagi jadi kalau teman-teman yang melihat bentuk dari chart dari crude oil seperti ini adalah seperti symmetric triangle di mana kemarin adalah sentuh support di trendline bawahnya di triangle bawahnya. Garis-garis segitiga bawahnya dan sekarang tembus di garis atasnya artinya kalau harganya dari crude oil ini bisa naik di sekitaran 108-110 ini akan terjadi break dari symmetric triangle-nya untuk CPO. Ini kita bisa melihat juga di saham-saham terkait minyak ini juga sudah mulai mengalami rebound ya teman-teman. Terus kemudian untuk coal sendiri saat ini harganya boleh dibilang manteng atau enggak kemana-mana tapi kisarannya adalah masih di sekitar 3-2-6. Dan saya lihat juga laporan keuangan saham-saham batu para banyak pangkat yang bagus teman-teman ya banyak pangkat yang bagus. Saham-saham perusahaan pendukung usaha tambang batu para juga sangat bagus kinerjanya seperti itu. Memang ini kelihatan sekali komoditas ini berjaya ya teman-teman di tahun 2022 ini. Nggak nyangka banget pokoknya ini kan bulan Ramadan kemarin yang biasanya marketnya sepi tetapi ini marketnya sangat-sangat bagus sektor-sektornya sangat-sangat bagus. Kemudian tuh harga emas ini juga sudah mulai rebound kemarin sempat di 188 sekian gitu ya teman-teman. Sudah mulai rebound. Oke teman-teman kalau tadi adalah bahasan tentang saya ulang dulu ya indeks sudah penggerak indeks sudah regional sudah dan juga harga komoditas. Nah teman-teman sekarang kita akan bahas tentang sektor-sektor ya bergerak saham-saham sektor apa seperti itu. Dari yang saya lihat sekilas tadi teman-teman ini 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 simpulan ya section ini adalah simpulan untuk teman-teman yang nggak punya cukup waktu untuk ikutin channel saya. Yang pertama yang masih bagus adalah sektor banking ini masih bagus tapi rata-rata udah keluar laporan keuangannya 2-3 hari yang lalu. Dan big banking ini laporan keuangannya bagus-bagus ya teman-teman. Laporan keuangannya bagus-bagus seperti bank mandiri sampai loncat seperti itu. Nah kemudian ada potensi juga di judul saya kan saya sampein. Di judul saya sampein banyak saham yang naik. Mari kita tengok potensial saham lainnya. Sebenarnya poin yang mau saya sampaikan itu adalah disini. Ketika kita bisa melihat laporan keuangan dari saham-saham big capnya, saham-saham banking big capnya sudah pada lari semua. Nah sebenarnya saat ini kita bisa tengok saham-saham second liner banking teman-teman. Yang nggak kecil-kecil banget seperti itu. Kalau kemarin big bank, bank mandiri, BRI, BCA, BNI sudah rilis laporan keuangan dan bagus-bagus sekali. Nah coba teman-teman lihat saham-saham second liner banking tapi yang nggak terlalu kecil. Yang exposure kreditnya juga cukup besar ke corporate teman-teman. Karena saya lihat sekilas rata-rata pertumbuhan kredit perbankan itu bagus ya. Dan ini juga ekonomi sudah mulai bergerak seperti itu. Pencadangan kerugian bank juga sudah dirilis. Memang nggak heran kalau laporan keuangan banking ini akan sangat bagus. Dan ini sudah saya sampaikan dari awal bahwa bisa dimungkinkan laporan keuangan bank ini akan sangat moncer. Dan perbankan ini juga indikator ya teman-teman. Ketika ekonomi rusak, ekonomi slowdown banget, market deep karena terjadi sesuatu yang sangat outstanding seperti COVID di awal 2020 kemarin. Perbankan juga yang paling dulu turun. Maka ketika ekonomi sudah membaik, maka saham perbankan ini juga yang akan, nggak akan dikasih murah ketika ini sudah membaik. COVID-nya sudah membaik, ekonomi sudah membaik, ekonomi sudah mengelihat seperti itu. Jadi banking blue chip sudah mulai rilis laporan keuangan dan bagus-bagus. Sekarang teman-teman pantau ke banking second liner yang memiliki kesamaan lini usaha dengan banking-banking yang besar tadi. Yaitu apa? Mencahiran kreditnya seperti itu. Saya lihat sekilas ada beberapa tadi, tapi saya rasa saya bahasnya nanti di bagian seksion per sektor aja teman-teman. Nah kemudian untuk sektor Astra teman-teman. Sektor Astra ini juga bagus. Kita bisa melihat Astra Internasional ini. Kita bisa melihat Astra Internasional itu hari ini malah break lagi. Hari ini malah break lagi seperti ini. Auto juga cukup oke. Ini ngelihatan 50 retracement. Astra Gravia juga cukup oke. United Tractor sangat-sangat oke. United Tractor tadi saya lihat itu... Sebentar, itu labahnya naik 128%. Dan kita bisa melihat ini ketika kemarin United Tractor ini dia turun menyentuh di supportnya. Dia sudah naik lagi menembus resistance seperti itu. Terus kemudian energi. Sektor energi juga ini mulai membaik. Metco, Acra, Elsa, perusahaan gas semuanya sudah oke. Naik lagi teman-teman. Kemudian sektor sawit ini yang tadi sudah saya bahas tadi ya. Sektor sawit. Kemudian. Oke teman-teman saya lanjut ya. Karena tadi buka puasa. Jadi break-break terus. Oke. Jadi untuk United Tractor ini. Laporan keuangan kemarin. Dirilis bahwa labahnya adalah loncat 128%. Dan seperti ini akhirnya dia berhasil sentuh dari resistance dari uptrend personalnya. Ya teman-teman. Mungkin ini sebenarnya kalau nggak libur itu mungkin bisa lebih tinggi lagi teman-teman. Namun orang-orang sepertinya juga nggak mau untuk menahan barang ketika libur seperti ini. Seperti itu. Jadi United Tractor masih oke. Kemudian teman-teman ini adalah Astra ya tadi. Sektor-sektor Astra. Kemudian adalah Consumer. Consumer itu beberapa masih bagus teman-teman ya. Beberapa masih bagus. Ini terutama adalah Unilever. Unilever seperti ini. Upsetnya masih bagus ya. Nanti akan saya bahas ini. Masih simpulan aja ya teman-teman. Nanti bahasan lebih detailnya di bagian bawah. Untuk energi terkait-kait dengan harga minyak. Sudah mulai ada up juga. Ini seperti Elsa, Metco, perusahaan Gas, Akra semuanya bagus juga. Sektor-sektor pokoknya hari ini banyak banget yang naik. Kemudian untuk Sawit. Nah Sawit tadi udah kita bahas ya. Intinya Sawit ini menarik ya saat ini. Karena memang harganya lagi bagus. Kebutuhan dalam ini juga lagi oke dan lagi banyak. Tapi harangan ekspor. Seperti itu. Apakah akan selamanya atau nggak. Tentu ini akan sangat menarik untuk kita ikutin. Saham-saham Kohl. Harga Kohl juga masih bertahan bagus. Saham-saham ini. Perusahaan Kohl rilis laporan kekuatnya oke semuanya ya. Harum. Harum sampai di dasar ini lanjut naik lagi. Intinya pokoknya menarik semua. Cuman ya ini beberapa nih. Indotamaraya ada loh. Bagus-bagus banget. GTBA. Ini bener-bener bagus banget teman-teman. Ini MBAP. Seperti itu. TCBI juga sama. Ini memang banyak upside yang bisa kebaca beberapa saat sebelumnya. Untuk sektor telekomunikasi. Dia ini malah banyak yang ketemu resist atau turun. Seperti telekom ini turun ya. Di telekom ini kalau nggak turun ya SG-nya kencang. Saya sebenarnya untuk telekom ini sudah mengurangi trading di telekom teman-teman. Sudah jarang sekali sekarang karena chart-nya juga kadang agak aneh ya bentuknya. Ya mungkin teman-teman bisa perhatikan Excel. Di saat ketemu resistan ya Excel. Ini juga sama. Seperti itu. Ini TBIG turun dalam juga. TOWR juga ya. Berkait minyak sektor lain. Kemudian konstruksi ini masih belum. Masih belum bergerak ya. Biasa masih puasa seperti itu. Nah biasanya nanti setelah lebaran baru kita lihat. Kalau property ini saya lihat ada yang bagus CTRA. Jalan tol. Kemudian resistan teman-teman ya. Kemudian ini sektor-sektor aja. Sekilas-kilas aja untuk sektor bank digital. Nah bank digital dan second liner dari bank ini teman-teman yang harus perhatikan juga. Terutama second liner bank second liner ya. Karena bank-bank big cap-nya sudah mulai bergerak. Yang tadi saya bilang. Perhatikan sektor yang terkait perbankan. Terutama karena big bank banking-nya saat ini. Laporan keuangannya bagus. Kalau yang saya maksud di sini adalah second liner dari bank yang memberikan. Yang memiliki jenis usaha yang mirip dengan big bank-nya. Berarti penyalurangan kredit ke korporasi seperti itu ya. Karena rata-rata tumbuh. Seperti itu. Oke kemudian sektor apa ya. Untuk sektor farmasi mix sih teman-teman. Rata-rata ada yang mulai. Ada yang turun dalam beberapa hari. Terus kemudian. Sudah mulai ada upside. Seperti silo ini kan turun nih. Seperti silo ini kan turun. Sudah mulai ada pergerakan seperti itu. Kemudian care juga sama. Kemudian. Ya intinya teman-teman lihat aja. Kalau yang berada di puncak. Kadang retracement. Setelah berapa hari retracement dia akan naik seperti itu. Untuk saham ayam ini sampai akhir lebaran. Akhir hari bursa kemarin masih belum ada upside yang signifikan ya. Karena beberapa kali ada upside balik lagi. Ini ada java ini sebenarnya cukup menarik juga seperti ini ya. Malindo fitmail. Oke sementara. Ada tadi yang menarik itu java oke. C-pin ya. C-pin. Sama. Untuk grup lipo. Sepertinya belum ada pergerakan ya teman-teman. Ini LPKR aja. Kalau ini adalah sekumpulan saham-saham yang biasa saya sampaikan ke teman-teman. Ini sih MTDS. Sepertinya sampai 50 retracement. IMJS. Ya IMJS. Mulai ada upside. Tetapi sebelumnya kan dia sempat sampai di kisaran berapa. Sebelumnya itu dia sempat ketemu resistan MA200nya. Terus balik arah. Kalau gitu coba kita tarik bibu lagi nih. Ya kemarin itu sampai 50 retracement. Jadi teman-teman lihat nih. Apakah akan naik lagi seperti ini. Jadi itu aja untuk simpulan untuk sektor ya teman-teman. Itu aja simpulan untuk sektor. Karena ini hari libur. Nanti akan saya bikinkan video yang lebih panjang per sektornya. Ya tentu bahasanya bisa lebih menarik. Karena ini saya rasa juga teman-teman mungkin waktunya akan banyak untuk keluarga dulu. Jadi kali ini adalah tentang bahasan indeks ya. Harga komoditas. Penggerak indeks. Samson penggerak indeks. Kemudian regional dan harga komoditas. Terus kemudian adalah simpulan sektor-sektor. Kalau bahasan sektornya mungkin akan saya bikinkan video khusus untuk besok ya teman-teman. Yang penting ya saya cukup rutin mendeliver konten-konten untuk teman-teman. Jadi selama libur ini gak usah khawatir. Saya tetap bikin video untuk teman-teman semuanya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Nantikan video saya yang lebih detail untuk bahasan per sektor. Yaitu adalah chart-chartnya seperti itu. Kita nikmati dulu liburan teman-teman. Demikian dari saya suruh MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton!